oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baizan di channel ihsan petani muda semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas dalam mencari riski tentunya dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini Baizan sedang berada di lahan Baizan ini lahan Baizan yang disini Baizan Budidaya CMK Tangguh F1 dari PTSUVC Cepanah Merah yang sekarang tepatnya tanggal 15 Januari 2024 untuk usia CMK Tangguh Baizan sekarang yaitu adalah 57 HST dan Alhamdulillah untuk di 57 HST ini untuk tanamannya normal dan mudah mudahan harga nanti kita akan masih stabil kalau di daerah Baizan untuk pertanggal 15 ini harga masih diangka 50 ribu untuk CMK ya cabai merah keriting untuk CMB kemarin dikabari 35 ribu ya untuk di lahan sebelah ini yang kita Budidaya kita rawat untuk teknis Budidaya kita full rempel semua untuk tunas airnya dan yang bagian sini kita full untuk tunas air kita loss ada berapa tunas air kita rawat semua teman teman untuk di kesempatan sore hari ini kegiatan Baizan untuk di lahan ini yaitu adalah penyemprotan penyemprotan CMK Tangguh ini sambil menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan semua memang banyak sekali di kolom komentar yang dimana penyemprotan fungisida itu lebih bagus sore atau pagi itu yang sering ditanya oleh kawan-kawan semua sebetulnya kalau untuk fungisida itu sendiri memang paling bagus di sore hari teman teman di sore hari seperti ini ini pukul 4 jam 4 kurang 20 menit teman teman ya itu bagus kita aplikasi di sore hari cuman kita kembalikan lagi kondisional dengan cuaca teman teman dengan cuaca kalau memang cuacanya mendukung tidak mendung kita aplikasi sore juga bisa tapi rata-rata petani memang kegiatan di lahan pastinya di pagi hari intinya seperti itu sore hari lebih bagus pagi juga bisa nah ini untuk di daerah besan ini sudah 5 hari tidak turun hujan teman teman sudah 5 hari dan ini sebetulnya besok itu waktunya mupuk cuman nanti kita tunggu saja untuk cuacanya biar turun hujan karena takutnya cuaca panas kita siram untuk bunganya malah nanti biasanya teman teman itu biasanya malah rontok makanya kita nunggu sambil turun hujan saja untuk apa namanya mudah-mudahan turun hujan ya ini oke untuk di penyempatan kali ini yaitu adalah temannya fungisida kita aplikasi untuk yang pertama kita untuk pencegahan antragnosa busuk daun busuk patang busuk ranting terus secara daun bisa nanti teman teman dengan menggunakan fungisida yang kita racik dan tentunya racikan kali ini untuk di fase generatif ya dari fase generatif yaitu untuk penjagaan untuk mengobati juga bisa teman teman dengan fungisida yang satu ini oke langsung kita racik untuk di kesempatan sore hari ini kita racik disini biasanya sama bang minun untuk di sejarah hari ini bersama bapak-bapak untuk melakukan proses penyemprotan yang pertama kita pakai fungisida primapos bahan aktif asam fosfit itu dikasih pul itu dikasih biasanya memang untuk penyemprotan asam fosfitnya itu 32 mili untuk di penyemprotan generatif ini kita naikkan dosisnya kita pakai 50 mili per tanki 16 liter karena dosisnya itu sama pak ini tinggal pakai yang ini itu sama ini yang kedua untuk fungisidanya kita fungisida kolonil merk dagangnya dengan bahan aktif klorotalonil itu 2 sendok per tanki semprot yaitu diaduk dan ini teman-teman ya jadi untuk asam fosfitnya biasanya kan pakai 32 mili 2 mili per liter air untuk di kesempatan ini di pasu generatif ini kita aplikasi 3 mili hampir 4 mili per tanki 16 liter karena memang dosisnya anjurannya 2 sampai 4 mili per liter air nah ini di fase generatif biasanya pakai probinet di merk dagang star plus untuk di penyemprotan kali ini kita ganti dengan bahan aktif klorotalonil untuk kawan-kawan cari merk dagang apa saja yang paling mudah didapat teman-teman mau pakai apa namanya merk dagang misalkan klonil seperti ini itu bisa ataupun merk dagang lain seperti takonil ataupun apalagi pokoknya banyak sekali puluhan merk dagang teman-teman nah ini bahan aktif klorotalonil 70% ini bisa untuk busuk daun mengobati busuk daun terus busuk batang antraknosa terus busuk ranting bisa teman-teman dengan racikan-racikan yang tepat tentunya nah kalau untuk yang ini kita masih memang di tahap pencegahan karena memang alhamdulillah di tanaman cabenya mudah-mudahan tetap aman tidak ada kendala jadi sistemnya masih pencegahan nanti kalau untuk mengobati fungisida klonil ini kita mix dengan fungisida yang tepat untuk mengobati dan yang ini ini sudah barisan pakai dari apa namanya dari awal dari fase vegetatif dari penyemprotan di awal-awal fase vegetatif sampai saat ini generatif kita pakai terus karena memang sistemnya ini adalah untuk imunitas tanaman untuk pencegahan tanaman dari serangan jamur ya ini ban atuk azam wasfit ini juga bagus teman-teman dari sini Pak untuk penyemprotan nah ini sambil menjawab teman-teman yang sering ditanyakan penyemprotan sore bagus teman-teman untuk mengisi daya sekali lagi bagus nah tinggal kondisikan dengan cuaca dan juga lahannya kalau lahannya luas penyemprotan sendirian tidak selesai ya langkah bagusnya bertahap ataupun di pagi hari juga bisa teman-teman jadi jangan istilahnya harus di sore hari tidak pagi hari juga bisa sore hari bagus ini untuk mengatasi percak daun pusuk daun busuk batang busuk ranting secara daun bisa teman-teman aplikasi menggunakan asam fosfit dengan juga klonil ataupun menggunakan bahan aktif mankosep nah ini kebetulan biasanya ada klonil ya kita pakai klonil jadi jangan dibikin susah teman-teman ya ini seperti itu merata-merata merata ke semua bagian tanaman nah ini sebetulnya besok jadwal kita di lahan ini pemupukan cuman ya sudah bahkan katakan tadi cuaca ini sudah 5 hari tidak turun hujan kalau air sebetulnya ini tinggal kita bentuk kita masukkan ke lahan itu bisa teman-teman cuman kadang kalau cuaca panas terus penyiramannya tidak stabil nanti efeknya malah biasanya bunganya pada rontok jadi nanti kita bunggulah 2-3 hari lagi kalau 3 hari lagi tidak hujan ya terpaksa kita siram menggunakan air irigasi oke ini seperti itu oke jelas teman-teman ya jika ada yang kurang jelas mungkin ataupun ingin ditanyakan seputar budidaya CMK tangguh ini kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar dan usahakan di video terbaru agar nanti biasanya lebih cepat dan lebih mudah menjawabnya teman-teman dan tentunya jangan lupa share video-video pesan yang memang sekiranya bermanfaat komediah saja teman-teman semua agar nanti video-video pesan bisa membantu bisa bermanfaat bagi para petani pemula oke dan supportnya dengan tekan tombol like subscribe juga share agar nanti channel pesan petani mudah semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi edukasi di dunia pertanian teman-teman dan bagi yang sudah subscribe pesan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari risiko tentunya dan mudah-mudahan diberi risiko yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup sekitar selamat menikmati selamat menikmati